Akhirnya Bu Menyelawatir yang Ibu sempat menyebutkan sebagai sumber kekacauan Betul, emang dia Dari sejak awal 12 dosa yang saya coba rangkum Terutama waktu dia menandatangani amandemen konstitusi kita Penjualan BUMN Banyak lagi, banyak lagi itu Saya lupa ya, tapi saya ingat ada 12 poin itu yang saya ingatkan Tapi gak diapa-apain Saya sebetulnya juga bagaimana ya, merasa aneh juga gitu loh Kita ini sebagai warga negara Indonesia yang punya hak berpendapat Berikut sesuai pasal berapa juta Kok kalau melakukan kritik Istilahnya kritik aja ya Terhadap, katakanlah pemerintah Itu dengan gampang dimakarkan Kenapa gitu loh Gak usah jauh-jauh Pada tahun 2016 Saya itu bertahun-tahun mengkaji bagaimana caranya kembali ke Undang Dasar 45 Karena saya orang yang mungkin yang pertama menolak adanya amandemen Saya bikin tim waktu itu dan waktu itu juga bersamaan lagi hebohnya 4.11.2012 Saya mau mengajukan testimoni ini ke MPR Sudah bikin appointment sama ketua MPR, Pak Zulkifli Saya mau mengajukan ini Ini intinya ingin agar supaya MPR ini bersidang untuk kembali ke Undang Dasar 45 Kok dimakarkan Unsurnya dimana gitu loh Nah termasuk juga Pak Saya kira menurut saya Pak Gifli Unsurnya makar itu dimana Bahkan saya tadi Kemarin bicara sama teman-teman dari mana gitu Kalau mau bicara secara objektif Yang disebut makar itu adalah Megawati Soekarno Putri Ketika Gusdur memerintah Gusdur sudah mengatakan memilih Khairuddin Ismail sebagai Kapolri Tapi Megawati Soekarno Putri Mega melakukan insubordinasi pembangunan terhadap Presiden Dia melakukan apa? Yang dipilih Nabi Mantoro Kemudian dia pecah belah lagi TNI Polri Moncongnya yang namanya waktu itu Jendri Amizar Sebagai KSAD saya ingat sekali Karena saya ada di istana waktu itu sama Gusdur Itu moncongnya sudah diarahkan ke istana Itu yang namanya makar Unsurnya masuk Menggunakan kekuatan bersenjata Nah sedangkan kami ini apa? Selama pengajuan untuk perubahan ketatan negaraan Itu tidak bisa dipidana Saya melakukan itu Nah itu kalau mau bicara tentang Pak Kiflan Jadi saya juga bingung Kok dikit-dikit orang mau makar? Orang bicara people power makar? Itu hak ke daurutan rakyat Maksudnya rakyat harus bungkem? Dengan keadaan kemiskinan, pengangguran Kita kena segala macam musibah Yang namanya utang-piutang begitu banyak sekali Kok gak boleh melakukan semacam Ya kalau orang jalanan itu curhat lah Kalau kita mau elitis ya kritik gitu kan ya Kenapa belum-belum sudah dikatakan makar? Sekarang megawati bagaimana itu? Saya mau tanya tuh ahli hukum Saya mau tanya tuh TNI Polri TNI Polri itu bagaimana? Menyikapi mega Satu Kedua Itu saudara saya juga Sukumati Melakukan penghinaan terhadap agama Kenapa dia gak diproses? Tau-tau sudah di SP berapa? SP3 Coba mana keadilannya? Mana keadilan di dalam bidang hukum ini? Terutama ini Polri ini Dua loh ini Ini kebetulan saudara saya semua Ini pertanyaan saya Tolong dijawab itu Siapa yang berwenang di sini? Presiden boleh TBI 1 juga boleh Tapi dijawab itu Itu megawati bagaimana itu? Kemudian sukawati bisa di SP3 Sedangkan saya selama di dalam Pasal berapa tuh? 107 teman-teman Mengajukan untuk perubahan ketatanegaraan Itu tidak bisa dipidana Ayat berapa itu? Disebut Kok belum-belum saya tahun 2016 Saya juga komplain ini sebetulnya Makanya saya heran Kalau orang-orang teman-teman Ada yang dibilang dituduh makar Ini kok gampang banget Sementara di depan mata tuh Megawati melakukan makar itu Ternyata Gusdor itu Itu saya mau tuntut Bagaimana itu? Yang namanya TNI Polri Polri terutama itu Melihat ketidakadilan hukum kayak begini Ya udah Terima kasih Maaf ini puasa Tertanya bug Lintanz Betul Betul Emang dia Dari sejak awal 12 dosa yang saya Saya coba Rangkum Terutama waktu dia Menandatangani Amendment Konstitusi kita Penjualan BUMN Banyak lagi, banyak lagi itu Saya lupa ya, tapi saya ingat ada 12 poin itu Tapi gak diapa-apain Nah ini mana keadilan hukumnya, disini kemana Kalau orang sekarang berteriak mengenai kita harus jurdil Itu hak negara dong, hak warga negara dong Katanya kita negara hukum Tapi kalau kita bicara tentang bagaimana ketidakadilan hukum Langsung dituduh makar Itu kan sangat apa ya Ini saya gak ngerti nih Penguasa sekarang ini maunya apa ini kayak begini Mau tidak kehilangan kekuasaan Kekuasaan betul, tapi harus bicara tentang keadilan Yang artinya yang jurdil, kejujuran dan keadilan Tidak berbuat dengan kecurangan Ini mengajarkan kepada rakyat kita untuk tidak berbuat adil disini Akhirnya apa? Itu jargonnya komunisme itu, kelas straight Vertikal, ayo Yang namanya kelas bawah Apa namanya, melakukan perlawanan terhadap kelas atas Itu membuka peluang dari jargon-jargon komunisme itu Kalau cara begini Ketidakadilan, kemiskinan itu membuka peluang ideologi komunisme masuk di negara kita Bukan urusan kilafah disini Kilafah udah selesai Yang namanya Pimpinan orang-orang yang katanya dulu Mengadopsi atau merangkul pemikiran kilafah Sekarang sudah ada di tempatnya Jokowi kok Di tempatnya Presiden Jokowi kok Orangnya ada disitu kok Kenapa harus tanya sama saya Liberal, kapitalistik nih Ini gak sesuai dengan ajarahnya Bung Karno Bahwa dia sadar gitu Makanya saya bilang itu biang terus suatnya itu mega Dan ini membuka peluang komunisme Itu tumbuh subur Ketidakadilan, kemiskinan itu ladang subur Itu mbak